Rema hari ini, Yakobus 1 ayat 5 Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Seorang anak bertanya kepada ayahnya apakah ia bisa memiliki sebuah topi untuk bisa digunakan ke sekolah. Sang ayah tanpa berlama-lama masuk ke dalam kamar dan mengambil topinya yang ada di dalam lemari serta memberikannya kepada anaknya. Analogi yang sederhana tetapi mengingatkan kita bahwa Bapak yang baik pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bukankah Bapak di surga juga jauh melebihi Bapak di bumi? Bila kita anak-anaknya datang meminta hikmat kepada Tuhan, mungkinkah ia tidak memberikan yang terbaik untuk kita anak-anak yang dikasihinya? Banyak orang berdoa untuk diberikan kekayaan tetapi tidak memiliki hikmat untuk mengatur serta mengelolanya. Maka kekayaan itu tidak akan bertahan lama. Kekayaan hanya akan menjadi sia-sia karena tidak bisa digunakan untuk menjadi berkat kepada sesama seperti yang Tuhan kehendaki. Kelebihan kita seperti jabatan yang tinggi, kemolekan, tubuh yang kekar, dan lain-lain membutuhkan hikmat dari Tuhan agar bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Rema hari ini mengingatkan kita untuk meminta hikmat dari Allah untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk bisa menjalankan amanat dan tugas yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Janganlah kita mengandalkan kepandaian diri sendiri karena kepandaian tanpa hikmat dari Tuhan sangat terbatas. Hanya dengan hikmat dari Allah sajalah kita bisa mengalami yang tak terbatas. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Sudahkah Anda menyadari hikmat manusia dan hikmat dari Tuhan berbeda? Bagaimana langkah Anda untuk memiliki hikmat dari Tuhan? Komitmen apa yang akan Anda lakukan ketika mendapatkan hikmat dari Tuhan? Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik. Firman-Mu yang adalah perkataan-Mu sendiri digenapi dalam hidup kami. Ketika kami meminta hikmat, Engkau memberikannya kepada kami. Kami sadar kami terbatas Tuhan. Kami mohon penuhi kami dengan hikmat daripadamu untuk mengatur segala aspek kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan kami terima hikmat daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Agar mendapat hikmat, kita harus meminta pada Tuhan.